Satu lantas Polres Bintan akan menggelar operasi patuh seligi tahun 2022 selama 14 hari dimulai dari 13 Juni hingga 26 Juni. Dalam operasi itu, petugas akan mengedepankan teguran hingga himbawat kepada pengendara yang tidak tertib berlalu lintas di jalan raya. Operasi patuh seligi tahun 2022 akan berlangsung selama 14 hari. Terhitung sejak Senin 13 Juni 2022 dan berakhir Minggu 26 Juni 2022. Selama operasi patuh seligi, personil Satu Lantas Polres Bintan akan memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan. Mulai dari surat tanda nomor kendaraan, baik motor maupun mobil, surat izin mengemudi, serta penggunaan helm hingga masker. Yang betul-betul fatal, yang akan mengakibatkan raka, kecelakaan yang fatal, yang kita lakukan dengan penedakan dengan tilang, itu sudah maksimum betul. Rawan betul, berarti kita sudah tidak bisa menegur lagi. Karena dengan teguran mungkin akan menimbulkan nanti dampak yang tidak baik. Nah, namun demikian kita masih mengedepankan imbuan-imbuan dan menegur kepada para pengguna jalan, baik itu sepeda motor maupun mobil, agar selalu tertib berlalu lintas. Kenapa? Karena disiplin berlalu lintas ini adalah cemen budaya bangsa kita. Itu ayolah, supaya kita tahu kalau kita melakukan teguran-teguran itu, ya tolonglah diindahkan. Karena keselamatan itu untuk diri kita dan orang lain di jalan raya itu. Kita sudah melakukan juga, kemarin kita sudah melakukan dengan tilang, sudah ada juga. Namun, karena sudah ada instruksi dari Bapak Dilantas, diperbanyak dengan teguran, kita melakukan teguran. Dan menghimbau kepada masyarakat yang tentang protokol kesehatan tadi, Mas. Betul, kita perbanyak dengan teguran. Jadi, kita menegur, menghimbau, supaya mengingatkan. Misalnya ini masyarakat tidak pakai helm, tolong diambil helmnya, digunakan helm. Manfaatnya helm itu kan untuk melindungi kepala, dan seperti itu. Dari Bintan Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan.